Intro Angkatan bersenjata Rusia terus membombardir markas dan posisi Ukraina dengan sejumlah peralatan tempurnya. Rekaman penggunaan sejumlah senjata tempur rame beredar di telegram pada Kamis 23 Juni 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, beginilah pekerjaan artileri Rusia, MLRS, penerbangan dan pertahanan udara selama hari terakhir operasi khusus. Dikutip dari telegram Kementerian Pertahanan Rusia, ditunjukkan detik-detik penyerangan penembakan artileri ke markas Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan teridentifikasi oleh kru MLRS, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersenjata Federasi RPG. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih sudah nonton jangan lupa like share ya